Berikut ini cara untuk menyembunyikan yang namanya aplikasi di HP Oppo. Jadi caranya berikut ini kalau kalian ingin lebih private-nya terjaga, buka yang namanya pengaturan atau pusat telan HP Oppo-nya seperti ini. Kemudian pilih bagian ini, kata sandi biometrik. Nah, ini buat dulu kata sandi privasinya. Tapi dari sini juga bisa dari privasi kalian pilih. Pilih sembunyikan aplikasi. Nah, karena kita belum mengatakan sandi privasi tadi, pilih setelan. Kemudian kita bisa pakai pola, pakai pin seperti ini. Nah, misalnya saya pakai pin. Gambarkan ataupun tulis pin. Pilih gunakan, kemudian ulangi dengan pin yang sama. Ini pertanyaan keamanan, fungsinya itu untuk meng-reset kalau lupa kata sandi. Bisa tambahkan email ataupun akun Oppo. Pilih ikon centang yang ada di sudut kanan atas. Kalau kalian sudah menjawab pertanyaan keamanan. Sekarang untuk sembunyikan yang namanya, aplikasi silahkan pilih salah satu, misalnya aplikasi Chrome ingin disembunyikan. Untuk pengaturannya itu di sudut kanan atas, kalian pilih ikon 2 titik. Nah, pilih pengaturan. Kalau kalian yang baru pertama kali, itu dia disuruh membuat kode akses ini. Karena saya sudah membuat, jadi kode akses harus diakses dari sini. Jadi kode akses itu berupa angka 1 sampai 16 angka. Dimulai dengan pagar, misalnya 1, 2. Kemudian ditutup dengan pagar. Nah, baru disini. Dipilih ikon centangnya. Ini cara untuk melihat aplikasi tersembunyi. Pilih selesai. Nah, seperti itu. Ini untuk mengubahnya tentang sembunyikan aplikasi. Jadi cara melihat aplikasi yang sudah kita sembunyikan itu, pilih menu telpon yang ini. Masukkan kode akses yang kita bikin. Nah, bisa kalian akan terbuka. Jadi harus dari menu telpon. Kalau kalian ingin mengembalikan aplikasi yang kita sembunyikan tadi itu. Masukkan sali privasi. Ini dimatikan. Maka aplikasinya akan kembali ke layar homescreen. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.